Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas ya pengaruh indeks global terhadap IHSG ya teman-teman terhadap beberapa saham yang mungkin teman-teman punya ya jadi kalau kita lihat di penutupan harga yang kemarin ya di hari Jumat itu kan indeks itu merah semuanya teman-teman dojons merah kemudian Nikkei itu sampai minus 5,8 persen ya Hansen 2,08 kemudian London Jerman rata-rata minusnya cukup besar ya dan ini memang dipicu oleh beberapa data yang kurang bagus ya teman-teman termasuk data dari ekonomi Amerika sendiri ya sehingga banyak juga ini ya pursa saham dunia jeblok transaksi sepi ya ini termasuk beberapa saham yang unggulan juga hancur juga teman-teman ini ya saham amruk tidak bisa bayar dividen ya ini yang saham Intel ya ini turunnya cukup banyak ya nah ini nanti kita bahas ya sejauh mana pengaruhnya terhadap IHSG ya terutama kepada saham-saham tertentu ya yang mungkin nanti kita akan bahas ya di kalau kita lihat rupiah sekarang berapa ya malah menguat ya berarti dolarnya melemah I betubara masih sekitar 145 malah naik ya betubara jadi kemudian nah kalau kita lihat di movernya ini bank masih bank mandiri masih menguat ya tapi BCA sudah terkoreksi 1,69 persen BRI terkoreksi lagi ini sudah cukup dalam juga ini BRI terkoreksinya ternyata belum mampu menyentuh 5000 ya BRI ini ya malah sekarang terkoreksi lagi ke 4700 BNI menguat sedikit Telkom nih terkoreksinya cukup dalam ya dari 3250 ya apakah dia lanjut ke 2800 atau bahkan sampai 2700 ya nanti kita lihat juga adaru justru menguat kutu 53 kutu masih lumayan ya nggak nggak turun lagi ya di 50 ya ini udah 55 53 sekarang kalau mau jual cepat di harga 52 masih lumayan ya nah berkaca dari isu-isu krisis yang pernah terjadi ya teman-teman jadi beberapa saham itu sangat terpengaruh ya jadi memang saling mempengaruhi ya eh eh terutama nanti saham-saham sektor perbankan kemudian saham sektor teknologi kemudian terpengaruh juga ya kayak telekom kemudian kutu terus dan lain-lain ya sementara kalau saham-saham sektor komoditas nanti tetep eh dipengaruhi oleh harga komoditas ya kalau harga komoditasnya ada anjlok ya dia bisa naik ya bisa turun coba antam itu naik beturun antam antam malah naik ya berarti ini emas mulai naik ya kemudian pegas coba kita lihat oh pegas naik ya tiga bulan ini naik lumayan wih naik tinggi ini ya hampir 50% ya teman-teman kalau pegang pegas nih dari bulan Maret nih di harga 1090 50% tapi kalau satu tahun dikit ya tiga tahun lumayan 5 tahun turun ya pegas di harga-harga komoditas ini terpengaruh juga nanti kemudian PGI O dia tiga bulan enam bulan hampir sama satu bulan ini naik ya brand coba nah ini brand juga naik udah tembus 8600 ya tertinggi di 11.000 ya brand sempat turun jauh ini di bulan Juni ya brand di harga sampai 5000 sekian kemudian mantul sampai 10.000 wah sangat pluktuatif nih brand nah games naik ya nah kalau melihat kondisi seperti ini ya ini teman-teman emang sebaiknya bermain aman saja ya kalau mau nambah muatan mungkin ya dipertimbangkan dulu ya kalau kita lihat berita global tuh biasanya kan sangat mempengaruhi ya nah kalau potensi saham saham komoditas itu kalau menurut saya lumayan bagus ya jadi teman-teman bisa alihkan dulu ke saham saham komoditas mungkin sektor sektor minyak ya minyak mungkin bisa juga di ini ya minyak atau apa ya coba Elsa mungkin ya Elsa apa lagi udah sudah mulai turun apalagi teman-teman saham perminyakan saham minyak ya Pak ya Esa ya Esa terus kemudian apa Tom ENRG ini Metco nanti ENRG Metco coba ini Esa uh dia turun juga nih ya koreksi ya nih ya jadi untuk perdagangan hari Senin ya nanti kita lihat ya situasinya seperti apa ya kalau misalnya IHSG nanti turun lagi eh teman-teman bisa kalau yang sudah cuan bisa take profit dulu sebagian untuk antisipasi ya barangkali nanti ada koreksi yang cukup tajam tapi kalau teman-teman pegang saham yang kemungkinan masih naik ya termasuk harga komoditas dan lain-lain yang kemungkinan masih melonjak naik itu bisa hold dulu sampai eh kira-kira sudah potensi naiknya sudah berat teman-teman bisa take profit ya tapi kalau teman-teman untuk hold jangka panjang ya saham-saham yang apa dividennya cukup besar itu ya nggak masalah ya walaupun dia turun biasanya tetap akan bagi dividennya jadi kalau kita lihat justru pada saat krisis saham-saham komoditas itu malah naik ya teman-teman jadi saham-saham gas kemudian saham Adaro itu kemarin juga naik ini pas tahun 2020 ya nah ini 2020 krisis dia turun kemudian 2022 itu saat ada perang Ukraina ini nah ini kalau isu perang global di Iran kemudian Israel Gaza Palestina dan sekitarnya itu tetap membesar ya mungkin ada potensi juga ya untuk saham-saham sektor batubara naik juga ya karena dibutuhkan energi yang cukup murah ya karena batubara itu kan sangat murah ya energi yang sangat murah yang Metco ini support kuatnya masih di 1300 ya kalau best price nya di sekitar 1000 ya kalau teman-teman wih ini sempat 890 juga ya jadi lumayan ya ya intinya teman-teman tetap menyiapkan lah paling enggak dan ada cadangan 20% lah dari portofolio teman-teman kalau teman-teman tidak ada dana cadangan ya mungkin portofolio nya bisa di kurangi dulu dalam bentuk cash 20% untuk jaga-jaga tapi kalau teman-teman punya dana cadangan ya enggak masalah biarkan aja karena dana cadangan itu sangat berguna ketika kita melihat saham yang kita midik itu harganya murah nah ketika harga murah kita punya dana wah itu kesempatan yang luar biasa jadi tidak perlu terlalu apa ya takut atau buru-buru cut loss dan lain-lainnya kita lihat aja kita lihat untuk hari senen itu potensinya seperti apa kalau misalnya potensi senen tiba-tiba rontok semua dan ini ya besar ya ya itu berarti tanda-tanda ya kita mungkin harus ada ini strategi-strategi khususnya itu ya oke itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi tetap tenang dan sabar dan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat ya tidak terburu-buru tidak karena takut dan cemas juga ya karena kita sudah bisa memperhitungkan eh antara risiko dan profit yang akan kita dapatkan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih